Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Ini adalah rekaman dari webinar kuliah pakar yang saya sajikan di program studi linguistik, Master Linguistik, di Universitas 11 Maret pada tanggal 25 Agustus 2021. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sawardi atas kepercayaan dan undangannya untuk berbagi tentang linguistik korpus di sini dan juga kepada ibu bapak peserta yang hadir pada webinar kali ini. Saya berharap kita bisa belajar bersama pada kesempatan kali ini. Ini adalah rencana presentasinya. Jadi butir pertama membahas konsep korpus, linguistik korpus, dan potensinya secara umum. Butir kedua mengulas teknik dasar utama dalam linguistik korpus modern. Butir ketiga memberikan contoh aplikasi pada satu studi kasus untuk mengkaji keterkaitan antara bentuk dan magna, khususnya pada ranah alternasi diatesis, aktif-pasif, morfologis bahasa Indonesia. Kita mulai pada poin pertama. Kata korpus berasal dari bahasa latin yang berarti body, dan bentuk jamaknya disebut corpora. Dalam konteks kali ini, korpus itu adalah sekumpulan teks. Dalam linguistik korpus modern khususnya, korpus adalah sekumpulan teks dengan format digital yang dapat dibaca, dikenali, dan ditelusuri menggunakan komputer. Apa kira-kira contoh teks digital? Berikut ini adalah beberapa contoh teks digital. Jadi ada teks berita online, teks status di sosial media seperti Twitter, ataupun Facebook misalnya, kemudian novel daring, dan juga transkrip naskah karakter dalam film ataupun teks lainnya yang kita bisa lihat pada gawai pintar kita seperti HP dan komputer. Selain bersifat digital, korpus juga memiliki ukuran yang umumnya besar, jadi sulit untuk diolah secara manual tanpa menimbulkan error. Ukuran korpus juga biasanya dihitung dengan jumlah kemunculan kata. Ada korpus berjumlah puluhan ribu hingga triliunan kata. Karena ukuran yang sangat besar inilah korpus ditelusuri dan diolah dengan komputer agar hasil penelusuran dan pengolahannya lebih akurat dan cepat. Jadi bayangkan kalau misalnya kita membaca manual halaman per halaman untuk puluhan novel untuk mencari pemakaian suatu kata. Itu akan memakan waktu yang lama dan melelahkan. Oke, sekarang apa jenis teks yang terkandung di dalam suatu korpus? Korpus bisa mencakup bahasa tulis, bahasa lisan yang ditranskripsikan ke format digital. Korpus juga bisa multimodal dan audiovisual sehingga menangkap fitur-fitur para linguistik seperti gesture atau gratitude. juga ada korpus bahasa isyarat yang saya tidak terlalu tahu detailnya. Sekarang mari kita lihat definisi umum dari linguistik korpus. Menurut Becker, linguistik korpus adalah suatu analisis terhadap teks digital berukuran besar dengan menggunakan bantuan piranti komputer. Tentunya analisis ini ada kaitannya dengan unsur-unsur kebahasaan atau fenomena-fenomena kebahasaan. dan secara paradigmatis linguistik korpus juga dikirikan sebagai suatu metodologi dan bukan aspek bahasa yang dijelaskan atau dikritik layaknya sub-bidang ilmu linguistik seperti sintaksis, semantik, sosio-linguistik, dan lainnya. Jadi pendekatan metodologis linguistik korpus dapat melandasi kajian aspek bahasa seperti sintaksis, morfologi, reksikologi, semantik, pragmatik, dan sebagainya. sehingga kita bisa mengatakan misalnya kita melakukan kajian korpus-based sintaks, korpus-based semantiks, ataupun sub-bidang. Kemudian korpus linguistik atau linguistik korpus juga sejatinya adalah pendekatan empiris dan induktif yang mengandalkan data pemakaian bahasa alamnya, natural, artinya bahwa peneliti tidak menciptakan data bahasa sendiri, meskipun peneliti tersebut adalah penutur jati dari bahasa yang diteliting. Sebaliknya, peneliti mengamati data pemakaian bahasa alamnya sebagai sumber data untuk analisisnya. Dan pendekatan linguistik korpus juga bisa menjadi pewatas untuk model kajian linguistik yang masih mengandalkan data introspektif peneliti. Tentu dengan mengatakan hal ini, saya tidak menganggap bahwa peneliti tidak berperan penting. Peneliti tetap berperan penting pada tahap merumuskan masalah dan nanti menginterpretasikan data yang kita peroleh dari korpus. Kemudian, peneliti juga perlu menyimpulkan model-model dan juga pola linguistik berdasarkan data empiris yang diperoleh dari korpus. Satu hal krusial juga dari linguistik korpus adalah kita mendapatkan akses terhadap data distribusional atau data kuantitatif dan data kuantitatif ini dapat diolah misalnya secara statistik untuk mencerminkan pola-pola dan trend pemakaian bahasa yang sebelumnya mungkin belum dapat diungkap secara terukur karena minimnya data. Kita akan lihat nanti pada butir ketiga. Linguistik korpus sebagai suatu metodologi juga memungkinkan peneliti membawa sudut pandang baru untuk memuji hipotesis atau teori bahasa yang dulunya diajukan mungkin berdasarkan data minim dan masih bersifat introspective. Selain itu selain untuk tujuan konfirmasi seperti tadi dengustik korpus juga memungkinkan kita untuk mengerajahi dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang baru terkait dengan penyakupasaan yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena minimnya teknologi dan juga minimnya data. baik itu tadi sekilas tentang konsep dasar linguistik korpus dan potensinya kita lanjut ke butir kedua yaitu teknik utama menampilkan dan mengolah data korpus dalam linguistik korpus pada bagian ini juga saya akan menampilkan sekilas tentang klentik komputer yang mungkin digunakan untuk tujuan tersebut. Jadi ini adalah tiga teknik analitis kunci dan mendasar dari linguistik korpus ada konkurrensi atau keyword in context tabel kolokasi dan tabel frekuensi. Saya akan mulai dari konkurrensi. Konkurrensi atau keyword in context menampilkan kalimat suatu kata atau frase target yang dikelilingi oleh kata-kata yang muncul di sebelah kiri dan kanan dari kata-kata target yang kita teliti. Yang sekarang kita lihat adalah konkurrensi pada peranti ANKONG dengan sumber korpus bahasa Inggris Australia dan kata target di konkurrensinya adalah job dan kita bisa lihat semua kemunculan job di dalam korpus ini ditampilkan di kelingingi dengan konteks. Kemudian masing-masing kemunculan kata target ini ditampilkan di tiap-tiap baris konkurrensi yang disebut dengan konkurrenslide dan baris konkurrensi ini dapat disorter atau dirutkan secara alfabetis agar kita nantinya bisa melihat pola-pola pemakaian dari kata target berdasarkan konteks di kiri kanannya. Jadi ini adalah software atau piranti ANKONG yang saya gunakan ini gratis kemudian di ANKONG juga ada fitur sorting seperti yang kita bisa lihat disini di sorting selanjutnya mungkin ada pertanyaan apakah data konkurrensi seperti ini sudah menampilkan suatu analisis jawabannya belum karena konkurrensi baru menampilkan data pemakaian suatu kata target berfrasi yang kita ingin kritik penelitilah yang perlu memberikan pemaknaan analisis terhadap data konkurrensi terkait riset question yang ingin dijawab jadi kita diberikan disini pemakaian kata job di dalam konteks kita yang menentukan mau diapakan pemakaian bahasa dari job ini jadi dari data konkurrensi seperti tadi kita perlu mengidentifikasi pola pemakaian kata target dalam konteks misalnya variable-variable linguist itu yang kita teliti entah itu variable sintaksis morfologis sematis ataupun sosial linguistiknya dan yang lainnya dan variable yang diamati dari konkurrensi ini bisa bersifat eksploratif kita belum tahu apa yang akan kita temukan atau mungkin dilandasi atas suatu teori tertentu sekali lagi yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang kita ajukan sebagai contoh sederhana mengidentifikasi pola pemakaian kata target kita bisa lihat pada konkurrensi job disini misalnya kata job dominan didahului oleh indefinite artikel E dan juga didahului oleh verba utamanya verba transitif dan beragam bentuk verba get kita lihat ada get getting got jadi contoh ini dapat dipandang mencerminkan pola pemakaian pada tataran sintaksis untuk job misalnya dan kita juga bisa memberikan interpretasi terkait sense atau makna dari suatu kata ketika melihat konteksnya dan kita akan lihat contohnya nanti pada bektir ketiga oke itu tadi konkurrensi sekarang kita lihat tabel frekuensi kemunculan kata ataupun rangkaian kata baik pertama-tama saya ingin membahas sekilas tentang peran frekuensi dalam kajian bahasa jadi frekuensi merupakan konsep penting pada pendekatan linguisi kognitif yang bersifat usage-based frekuensi juga menjadi faktor utama perubahan bahasa language change jadi misalnya kata kerja tidak beraturan seperti speak spoken tidak mengikuti kaedah teratur pembentukan verba lampau simple pass dan pass participle dengan ed karena frekuensi pemakaian bentuk spoken utamanya sangat tinggi jadi mereka menolak untuk diatur kemudian aspek lain adalah gramatikalisasi atau perubahan atau pelunturan makna leksikal menjadi makna yang lebih generik dan gramatikal seperti misalnya konstruksi be going to dan get to yang memperoleh makna gramatikal yang melujuk pada waktu dan makna obligasi atau kewajiban untuk get to ver awalnya mereka memiliki makna terkait pergerakan frekuensi juga telah ditunjukkan pada kajian sebelumnya sebagai salah satu faktor yang berimplikasi terhadap daya representasi kognitif dan juga produktivitas suatu konstruksi jadi bagian ketiga nanti akan melihat penelitian terhadap cerminan representasi kognitif suatu konstruksi dan kaitannya dengan frekuensi sebagai contoh konstruksi spesifik causatif you drive me crazy sangat terpatri di bahasa inggris beragam amerika karena konstruksi ini sangat tinggi frekuensinya kemudian beragamnya penisi slot adjektif untuk konstruksi ini juga mencerminkan produktivitas dari konstruksi drive someone adjektif oke itu sekilas tentang frekuensi ini tampilan fitur frekuensi list daftar frekuensi atau word list di angkong disini ditampilkan daftar kata-kata atau word types di dalam korpus inggris australia yang kita lihat tadi dan frekuensi kemunculan masing-masing kata tersebut di korpusnya diperlihatkan di kolom frag yang ada kotak hijau kita bisa lihat misalnya kata the itu muncul lebih dari 50 ribu kali informasi informasi lain yang ditampilkan pada fitur word list di angkong adalah ukuran korpusnya ditunjukkan oleh word tokens yang nilainya berasal dari jumlah nilai dalam kolom frek jadi korpus australian corpus of english ini berukuran lebih dari 700 token 700 sorry 700 ribu lebih kemunculan katanya atau sebut dengan tokens selanjutnya ada juga informasi jumlah tipe kata unik atau kosa kata yang berbeda di dalam korpusnya jadi korpus australian corpus of english ini memiliki sekitar 39 ribu lebih tipe kata unik yang bentuknya berbeda dan masing-masing kata ini memiliki frekuensi kemunculan atau frekuensi token berbeda jadi kolom frag itu menunjukkan frekuensi token dari masing-masing tipe kata atau word types di dalam korpus data kuantitatif dari frekuensi tabel seperti tadi umumnya dimanfaatkan sebagai dasar penghitungan daya kolokasi atau daya keterkaitan di antara dua kata kita akan lihat contohnya nanti selain itu data frequency list bisa menjadi input untuk penghitungan kata-kata kunci keywords di dalam suatu korpus dibandingkan dengan korpus lainnya yang menjadi korpus acuan jadi kedua penerapan ini melibatkan teknik statistik seperti uji signifikansi yang tidak akan saya bahas secara rinci tahapan-tahapannya tentunya data frequency secara umum bisa digunakan dan diolah untuk tujuan terbeda yang memerlukan pemikiran dari peneliti dan juga teknik statistik yang cocok digunakan untuk mengolahnya contoh penerapan lain yang dilantasi data frequency misalnya adalah membandingkan profil morfologis suatu bentuk kata dasar jadi pertanyaan penelitiannya adalah profil morfologis lalu kita operasionalkan kata profil ini secara kuantitatif menjadi frekuensi kemunculan suatu bentuk morfologis dengan bentuk dasar X dibandingkan dengan bentuk morfologis lainnya dengan dasar yang sama jadi itu profil morfologis dan disini kita bisa lihat misalnya bentuk dasar wakil memiliki profil morfologis yang berbeda dengan bentuk dasar tempat jadi kita bisa lihat perbedaan profil morfologis berdasarkan distribusi kuantitatif masing-masing bentuk morfologis untuk tiap-tiap kata dasar sekarang mari kita lihat sekilas menurutkan daftar frekuensi rangkaian kata jadi di angkong fitur rangkaian kata ada di type cluster atau ngrams disini kita melihat tampilan semua rangkaian kata yang terjadi atas tiga kata yang kita lihat saat ini one of the number of ini dan fitur ngrams ini harus dicentang di angkong untuk bisa menampilkan semua rangkaian kata entah tiga kata atau dua kata yang ada di dalam korpus kemudian rangkaian kata yang berpusat pada satu kata target disebut dengan cluster jadi angkong memiliki fitur cluster slash ngrams disini jadi yang membedakan ngram dan cluster adalah cluster didasari atas satu kata sumber atau satu kata sumbu disini ditampilkan rangkaian cluster rangkaian dua kata dengan sosial sebagai kata sumbunya atau kata target oke itu tadi daftar frekuensi dan terakhir kita lihat lokasi lokasi menurut John Verth adalah suatu kata dan kata pendampingnya yang lunda kemudian menurut Becker dan kawan-kawan lokasi adalah suatu fenomena fenomena yang menunjukkan fakta bahwa kata-kata tertentu itu memiliki tendensi untuk berdampingan dengan kata lain pada konteks-konteks tertentu kolokat adalah kata yang muncul di sekitaran kata target oke jadi kita akan lihat contohnya sebentar lagi disini kita lihat dua sitiran kalimat dengan kata sumbu yaitu kegembiraan dan kebahagiaan dan kedua kata ini dikwilingi oleh kata-kata jadi L dan R itu singkatan dari left dan right posisi kolokatnya terkait dengan kata sumbu dan angka setelah R dan L itu adalah indeks posisi dalam kaitannya dengan note dengan note atau kata sumbunya misalnya semua adalah kolokat kanan pertama dari kebahagiaan oke kemudian konsep kolokasi ada dua ada kolokasi yang linear yang hanya melihat posisi kata-kata di sekitar kata target ada juga kolokasi sintaksis dari kata sumbu yang melihat hubungan sintaksis antara kata target atau kata sumbu dan kolokatnya jadi misalnya kita bisa mengidentifikasi kolokat sintaksis dari nomina kegembiraan dan kebahagiaan misalnya melihat verba yang objek langsungnya atau subjeknya adalah kegembiraan atau kebahagiaan atau juga bisa melihat adjektif yang penjelas modifier dari nomina kebahagiaan atau kegembiraan kolokasi sintaksis bisa identifikasi secara manual jika korpusnya tidak diberi anotasi atau diberi label dan dipecah struktur sintaksis contoh yang akan saya tampilkan adalah penggunaan kolokasi untuk mengungkap perbedaan makna pasangan kata yang secara intuisi sulit dilihat perbedaannya seperti memperbesar dan membesarkan oke jadi keduanya memperbesar dan membesarkan ini sama-sama mengungkapkan makna korsatif melalui dua afiks korsatif berbeda kan dan per dan kita akan melihat kolokat pertama yang muncul di sebelah kanan kedua verba ini ke R1 kolokat pertama di sebelah kanan harapan dan asumsinya adalah posisi kolokat R1 itu akan diharapkan secara dominan menangkap objek langsung kedua verba ini dan kami juga berharap dapat membedakan fitur semantis verba ini berdasarkan kolokat objek langsung potensial jadi ini adalah contoh kolokasi linear karena korpus yang saya gunakan itu mentah belum ada anotasi kelas kata untuk tiap-tiap kata yang ada di sana ataupun belum ada anotasi hubungan sintaksis di antara kata-kata di dalam kalimatnya oke jadi ini adalah antarmuka atau interface tampilan fitur kolokasi di angkong dan kita lihat saat ini adalah data kolokat R1 yang muncul dengan membesarkan dalam korpus oke ini di kolom kolokat kemudian di kolom start ini ditunjukkan daya derajat keterkaitan antara membesarkan dengan kolokat yang ada di sini kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mau diapakan data-data kata kolokat khas ini dalam kaitannya memberi interpretasi semantis untuk membesarkan yang nantinya akan kita bandingkan dengan memperbesar pada kesempatan kali ini saya menginterpretasikannya dari sudut pandang teori metafora konseptual jadi saya mengelompokkan kelas semantis kolokat yang mirip dan menginterpretasikan makna yang diungkapkan oleh membesarkan ketika muncul dengan gungusan kolokat tersebut dan juga melihat metafora konseptual apa yang melandasi makna dari membesarkan itu misalnya kita bisa melihat sejumlah kolokat seperti partai PKB namanya NUPAN PPI organisasi mengindikasikan bahwa membesarkan berkolokasi domina dengan kata-kata yang menuju pada partai institusi identitas dan dapat dipandang mengungkapkan makna membuat objek kolokat itu atau membuat misalnya partai nama PKB organisasi menjadi penting status jadi secara metaforis arti membuat sesuatu menjadi penting ini dengan kata besar dilandasi atas metafora importance is big dimana konsep penting yang abstrak ini dipahami layaknya ukuran besar dan di luar konstruksi morfologis membesarkan kata besar itu sendiri juga bisa muncul dalam frase yang mengungkapkan arti penting seperti nama besar hari besar itu artinya nama penting yang nominal hari besar itu hari penting yang artinya berlawanan dengan kata kecil yang bisa berarti statusnya tidak penting misalnya rakyat kecil uang cilik jadi kolokasi yang memicu makna status penting untuk membesarkan itu mendominasi kolokat khas dari membesarkan dan dapat dipantang mencerminkan makna dominan dari membesarkan itu sendiri selain kolokat untuk makna dominan tadi membesarkan juga berkolokasi kuat dengan dominan yang merujuk pada konsep anak dan memicu makna berbeda dari membesarkan yaitu merawat anak hingga berusia dewasa dan makna ini dapat dipandang dilandasi metafora konsep yang berbeda dari makna membuat sesuatu menjadi penting dimana disini konsep usia atau kedewasaan dipahami secara konkret dengan dimensi ukuran besar dan kecil jadi kita bisa bilang anak besar bukan ukuran badan yang besar tapi usianya dewasa besar terakhir kolokat yang juga kuat berasosiasi dengan membesarkan adalah hati jadi membesarkan hati mungkin bentuk verbal dari kata mandimu besar hati dan dalam konteks kali ini membesarkan hati mungkin bisa ditafsirkan sebagai menyemangati seseorang dan dilandasi oleh metafora konseptual berbeda yaitu kualitas manusia adalah ukuran hati yang sudah dibahas sebelumnya oleh makalah dari Iksiaan dari tahun 2008 mari kita bandingkan profil semantis dari membesarkan tadi dengan profil memperbesar dan memperbesar memiliki profil kolokat dan jenis kolokat yang berbeda dibandingkan membesarkan memperbesar secara dominan berlokasi dengan nomina yang memiliki fitur artis ketarafan gradable atau relatif seperti peluang besar-besar kecil korsi jarak volume jadi pada kasus ini memperbesar tanpa tidak menunjuk pada artis status penting tapi lebih pada peningkatan derajat kuantitas objek langsungnya yang secara metaforis dikonseptualisasikan dengan ukuran besar-kecil jadi memperbesar kapasitas memperbesar volume ataupun anggaran lebih cocok secara semantis ditafsirkan sebagai meningkatkan kapasitas meningkatkan anggaran bukan membuat kapasitas dan juga anggaran ini memiliki status penting dan di luar konstruksi morfologis memperbesar besar juga bisa muncul dalam arti kuantitas seperti diskon besar-besaran makan besar ataupun diskon gede-gede konsep besar ini bisa merujuk pada arti kuantitas jadi kita telah melihat bagaimana data kolokasi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkaji memberi interpretasi perbedaan makna dua kata kompleks secara morfologis berakar kata sama yang diasumsukan mirip artinya seperti membesarkan dan memperbesarin khususnya kita melihat dalam konteks kedua verba ini bahwa keduanya memiliki referensi semantis yang berbeda berdasarkan kelas semagis kolokat jadi kolokat yang berbeda tipe semantisnya ini memicu makna yang berbeda dari kedua kata ini yang dalam konteks kali ini dilandasi maknanya oleh metafora konseptual yang berbeda juga oke sekarang kita masuk ke butik terakhir studi kasus keterkaitan bentuk dan makna dalam renah konstruksi diatesis morfologis dengan memanfaatkan metodologis portus kuantitatis studi yang akan saya sajikan kali ini di awali dengan kajian asosiasi antara makna metafora dan mitral sejumlah kata dengan bentuk morfologis berbeda namun dilandasi akar kata yang sama yaitu panas jadi kami menemukan misalnya ada asosiasi positif antara bentuk inkohatif memanas dengan pemakaian metafora artinya bentuk memanas lebih cenderung muncul dalam konteks metafora dibandingkan mitral persetuan itu memanas perang itu memanas perdebatannya memanas jadi konteks seperti itu yang lebih dominan muncul dengan memanas dibandingkan konteks airnya memanas hawanya memanas atau cuacanya memanas kemudian dilanjutkan dengan studi yang menjadi fokus presentasi ini yaitu asosiasi bentuk dan makna pada ranah alternasi diatesis morfologis untuk aktif pasif untuk kata kerja transitif dengan akar kata kenal yang kami kemudian lanjutkan dengan studi menggunakan akar verba berbeda dalam hal ini verba pergerakan tapi kami tidak akan sajikan di sini oke terkait diatesis aktif pasif salah satu asumsi yang ingin kami uji dan ceriti adalah apa yang Kroger sebut dengan meaning preserving alternation seperti pada ketipan berikut jadi aktif dan pasif itu dianggap sebagai alternasi yang mempertahankan makna verbal jadi makna verbal transitif akan sama ketika muncul dalam konstitusi aktif dan pasif artinya aktif dan pasif untuk verbal transitif yang sama merujuk pada kejadian yang sama secara semantis namun berbeda dari semantis pengisi fungsi subjek jadi mungkin kita tahu bahwa subjek kalimat aktif diisi oleh peran yang mirip agen sedangkan subjek kalimat pasif diisi peran pasien atau undergoat dalam konteks bahasa Indonesia kata kerja transitif dalam bentuk aktif meng seharusnya mengungkapkan makna yang sama dengan bentuk pasif di sebagai contoh ini adalah gambar seorang gadis yang memakai pakaian warna hitam dan kita bisa mengungkapkan kejadian ini dengan misalnya murid gobi yang mengenakan baju warna hitam jadi ini bentuk aktifnya untuk kejadian yang kita lihat ataupun dalam bentuk pasif gaun yang dikenakan berwarna hitam jadi kedua contoh ini berasal dari corpus jadi di dua contoh ini arti dari kenakan yaitu memakai pakaian atau aksesoris tubuh dipertahankan dalam bentuk aktif mengenakan dan pasif dikenakan sekali lagi di dua contoh yang kita lihat saat ini jadi hipotesis bahwa aktif pasif itu mempertahankan makna dari verba transitifnya itu kita bisa anggap berlaku di sini kemudian hipotesis kebertahanan makna ini meaning preserving hypothesis secara implicit juga diasumsikan berlaku pada makna polisimis verbanya artinya bahwa semua rentang makna yang diungkapkan oleh makna verbanya baik makna literal ataupun makna metaforis juga dipertahankan atau muncul dalam bentuk pasif namun hipotesis kebertahanan makna ini tidak memprediksi adanya ketimpangan peluang kemunculan suatu makna verba di dua bentuk diatesis hal yang juga tidak diprediksi adalah adanya keterkaitan konvensional antara suatu makna tertentu dari suatu verba dengan salah satu konstruksi diatesis dari verba tersebut contohnya ini adalah contoh yang cukup membedakan kenakan kita melihat tadi bahwa selain berarti memakai akian dalam contoh kali ini kita juga melihat bahwa kenakan bisa berarti mewajibkan atau membebankan sesuatu kepada seseorang seperti pada contoh tiga dari korpus yang aslinya berasal dengan atau memiliki contoh dengan kata mengenakan disini disini nomor tiga mengenakan memiliki arti pengusaha mewajibkan pajak pada seseorang atau pada konsumen dan arti mewajibkan dari kenakan ini dipertahankan dan dapat diungkapkan juga pada bentuk pasif B jadi motor kedua akan dikenakan pajak 2% itu artinya sama dengan pemerintah mengenakan pajak 2% untuk motor yang menarik adalah arti mewajibkan ini juga dapat diungkapkan oleh kenai dalam bentuk pasif B jadi motor kedua akan dikenai pajak sebesar 2% terdengar lazir sehingga kenakan dan kenain saling menggantikan dalam konstruksi pasif D untuk mengungkapkan makna mewajibkan yang menjadi teka-teki adalah kenapa arti mewajibkan yang bisa diungkapkan dalam bentuk pasif dikenai terdengar janggal menurut intuisi kami dalam bentuk aktif mengenai seperti ditunjukkan oleh contoh rekaan nomor 3 ini pengusaha mengenai pajak terdengar janggal dalam arti mewajibkan tapi intuisi ini mungkin berbeda dengan intuisi berapa dan intuisi inilah yang kami tes dan coba kaji menggunakan data korpus yang lebih besar dengan contoh yang lebih banyak dan nanti akan kami sandingkan dengan data eksperimental untuk kajian terkait kena ini kami menggunakan satu bekas korpus lepsi bahasa Indonesia kurang lebih 15 juta token kata teknik analisis korpus yang kami gunakan adalah teknik standar konkurrensi jadi kami menghasilkan konkurrensi semua kalimat pemakaian kenakan dan kenai dalam bentuk aktif mem dan pasif jadi ada ratusan hingga ribuan observasi pemakaian kedua verbanya yang kami amat dalam bentuk aktif dan pasif kemudian untuk tiap-tiap bahasa konkurrensi pemakaian kalimat dengan kata sungguh kenai dan kenakan kami melakukan analisis kualitatif dengan secara manual mengidentifikasi dan memberi anotasi makna atau sense yang diungkapkan verba tersebut di masing-masing konteks pemakaian kalimat kita akan lihat tampilan analisis kualitatif ini di Microsoft Excel selanjutnya analisis kualitatif itu kami olah secara kualitatif dengan rancangan tabel dua dimensi untuk melihat keterkaitan antara variable bentuk dan makna bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel untuk analisis kualitatif terhadap data konkurrensi dari suatu target yang kita selitik jadi ini jadi ini ini adalah tabel konkurrensi yang kita bisa ekspor dari ANKONG ke format plain text text biasa lalu kita buka di Microsoft Excel analisis kualitatif terhadap variable makna kami lakukan dalam kolom tersendiri yang kami namai usage jadi kolom ini menandai makna yang diungkapkan oleh kata target di tiap-tiap baris kalimat dan di dalam konteks kalimatnya ini dan ini adalah komponen kualitatif dan manual terhadap analisis data corpus sekali lagi memerlukan interpretasi dan intuisi semantis dari peneliti dan analisme jadi linguistik corpus tidaklah selalu seperti apa yang mungkin dibayangkan banyak orang bahwa cepat menganalisis data yang banyak menggunakan komputer itu mungkin iya jika kita pakai fitur kolokat di ANKONG atau fitur NGRAM yang kita lihat tadi tinggal klik kiri-kanan tapi itu mungkin tidak untuk semua model research question yang lain lalu tabel konkurrensi yang telah dianalisis ini nanti diolah secara statistik kami menggunakan bahasa pemrograman statistik R untuk ini dan saya tidak akan bahas detailnya di sini namun ibu bapak juga dipersilakan untuk melihat tutorial youtube yang saya berikan untuk analisis kuantitatif menggunakan teks setelah tentang unsur metodologis yang kami terapkan untuk menemukan makna dari terbanyak jadi kami menginterpretasikan acuan semantis dari kolokat sintaksis untuk kenai dan kenakan layaknya kolokat yang kita lihat atau interpretasi yang kita lihat untuk memperbesar dan membesarkan tadi dan kita juga melihat konteks ujarah secara luas untuk menentukan dan mengkategorisasikan makna dari kenai dan kenakan kita mengulas contoh itu di makalah LFG kemudian kami juga mengecek KPBI daring dalam tahapan ini utamanya untuk melihat makna apa saja yang telah diajukan oleh KPBI untuk kenai dan kebacaan sekali lagi ini adalah panduan yang tetap mengendalkan interpretasi dan intuisi analisis masih melibatkan analisis kualitatif disini untuk analisis kualitatif terhadap konkuransi yang telah selesai dianalisis secara kualitatif tadi kami melakukan uji statistik dengan rancangan tabel 2 variable by variate design yaitu melihat kaitan antara variable bentuk bentuk verba kenai dan kenakan dalam bentuk aktif meng dan pasif di dan variable makna beragam kategori makna yang diingkapkan oleh kenai dan kenakan di berbagai bentuk diatasi yang berbeda secara operasional analisis kualitatif ini dilandasi atas pertanyaan berapa kali makna A B C dan sebagainya diungkapkan oleh kenai dan kenakan dalam bentuk aktif dan pasif uji signkansi kami gunakan ch-square di R dan juga menggunakan visualisasi dengan diagram batang dan diagram asosiasi kita akan lihat nanti tampilannya implementasi dari konsep analisis dua variable tadi ditunjukkan dalam skema tabel tabulasi silang dua dimensi seperti ini ada dimensi untuk variable bentuk misalnya kita taruh di kolom yang ada dua nilainya bentuk aktif dan pasif dan juga ada dimensi atau variable makna yang kita taruh di bagian baris jadi kedua variable ini bisa ditaruh dimana saja sebenarnya kolom atau baris kemudian tiap-tiap sel adalah tiap-tiap sel ini berisi berapa kali makna atau sense nomor satu muncul dengan atau dalam bentuk aktif berapa kali makna nomor satu ini muncul dalam bentuk pasif begitu seterusnya dan tabel seperti inilah dan data kuantitatif yang ada di dalamnya yang menjadi input uji simifikansi S-WM dan melandasi visualisasi diagram batang dan diagram asosiasi yang akan kita lihat nanti jadi ini adalah contoh realisasi tabelnya dengan data frekuensi pengunculan di dalam sel kita lihat misalnya untuk makna subjek atau mewajibkan muncul 0 kali tidak pernah sama sekali dengan mengenai tapi muncul 124 kali dengan pasif dikenai jadi begitu cara kita melihat distribusi ini ini kita lihat hasilnya untuk makna dari tenai dibentuk aktif dan pasif pertama saya ingin mengulas semua makna yang diungkapkan oleh tenai baik itu diaktif dan pasif jadi ada tiga makna yang diungkapkan dan distribusinya kita lihat pada diagram batang jadi makna literal kontak fisik mendominasi untuk penggunaan kata kenai sangat penakut tepat mengenai badannya diikuti oleh makna kedua yaitu makna impose atau mewajibkan mensyaratkan contohnya untuk hibah mengenai biaya pajak 2% pengusaha mengenakan atau mengenai oh sorry itu untuk mengenakan untuk mengenai dia tidak muncul di bentuk aktif kemudian terakhir ada makna affective abstract seperti penyakit ini dapat mengenai pria dan mamita yang kita tertarik amati adalah bagaimana distribusi makna-makna dari kenai ini terkait bentuk biotesis morfologis jadi sekilas saya sudah sempat mocorkan tadi bawah dan juga kita lihat di tabel sebelumnya bawah salah satu makna dari kenai ini tidak muncul di salah satu bentuk biotesis jadi ini hasilnya diagram batang distribusi makna kenai dalam bentuk pasif di panel kiri dan aktif di panel kanan tren menarik dari data ini adalah bahwa makna mewajibkan atau impose yang berdasarkan uji statistik sangat sentifikan dan kuat berasosiasi dengan bentuk pasif dikenai jadi arti mewajibkan ini dari perba kenai langsung dibangun pada konstruksi pasif tanpa harus memiliki bentuk asal atau bentuk aktif mengenai layaknya kaedah yang mungkin menyatakan bahwa bentuk pasif adalah transformasi dari bentuk aktif dan ini apa yang Boyd sebut sebagai konstruksi morfologis maaf jika screennya agak blank jadi keberpasangan dikenai arti mewajibkan itu disebut dengan konstruksi morfologis dalam teori konstruksi morfologis selanjutnya keberpasangan bentuk mengenai dan makna mewajibkan adalah keberpasangan yang absen secara signifikan secara statistik dan peluang munculnya juga sangat kecil kita akan lihat potensi penjelasan selanjutnya jadi mengenai dalam arti mewajibkan disebut negative evidence dan salah satu penjelasan yang mungkin karena mengenai kelas sangat signifikan berasosiasi dengan arti harafiah kontak fisik kita lihat distribusinya sangat tinggi dalam bentuk aktif kita bisa mengatakan bahwa ya makna kontak fisik ini muncul juga di kalimat pasif tapi data korpus menunjukkan atau membawa nuansa kuantitatif bahwa tendensi untuk makna kontak fisik ini tidak muncul pada bentuk pasif tapi dalam bentuk aktif dan ini dibuktikan oleh diagram asosiasi yang kita lihat di sini diagram ini dengan jelas memperlihatkan arah asosiasi antara bentuk dan makna serta daya asosiasinya jadi arah asosiasi yang disebut arah asosiasi positif ataupun negatif ditunjukkan oleh posisi perseginya terkait garis dasar titik-titik yang kita lihat yang menjulam ke atas layaknya stalagmite itu adalah asosiasi positif dan yang ke bawah layaknya stalactite itu adalah asosiasi semalik negatif daya asosiasi ditunjukkan oleh jenis dan pekatan warnanya jadi warna biru itu asosiasi positif dan merah marun negatif semakin pekat warnanya semakin kuat asosiasinya warna bobu tidak meninginkan daya yang kuat dan refleksensi yang jelas contohnya arti kontak fisik berasosiasi positif dengan negatif mengenai ini dia kontak fisik dan mengenai namun tidak memiliki asosiasi positif dengan pasif dikenai jadi kita lihat misalnya arti mewajibkan subjek itu atau impose itu berasosiasi negatif dengan bentuk aktif mengenai dan berasosiasi positif dengan negatif pasif dikenai oke jadi itu interpretasinya salah satu penjelasan lain juga kenapa mengenai tidak berasosiasi dengan makna abstract metaphoris mewajibkan mungkin karena bentuk mengenai juga telah mengalami proses grammatikalisasi dan memperoleh makna grammatical layaknya preposisi atau kata penghubung dalam hal ini artinya tentang atau about makna grammatikalisasi ini dicontohkan oleh ketiga kalimat yang kita lihat di selatih jadi misalnya bukti yang paling nyata mengenai hal ini adalah data focus mengenai disini bukan berarti kontak fisik tapi berarti preposisi yaitu tentang jadi makna kontak fisik tadi adalah makna harafiah mengenai dalam fungsinya sebagai verba leksical fort kuatnya fungsi grammatikalisasi dari mengenai sebagai preposisi juga ditunjukkan pada diagram batang ini dalam korpus yang kami gunakan bentuk mengenai muncul lebih dari 7000 kali sangat tinggi preposinya setelah kita mengecek secara manual distribusi antara fungsi mengenai sebagai preposisi dan verba jatuhi leksical verb kami menemukan bahwa fungsi preposisi untuk mengenai sangat tinggi yang lebih dari 90% dibandingkan fungsinya sebagai verba jatuhi jadi fungsi grammatikal untuk mengenai sebagai kata fungsional cukup terpatri dalam dalam bentuk aktif mengenai selanjutnya mari kita lihat hasil untuk kenakan makna dominan dari kenakan adalah memakai objek yang berjenis akribut seperti pakaian perhiasan dan sejenisnya selanjutnya diikuti oleh makna lainnya yaitu makna mewajibkan pengusaha mengenakan pajak untuk fungsi menengahkan dan makna lainnya yang agak ambigu untuk kami kelompokkan ke kedua makna ini dan proporsinya juga kecil jadi kami sebut ini sebagai others oke itu contoh-contohnya dan berikut ini adalah persebaran makna untuk kenakan dalam bentuk pasif dan aktif jadi pasif masih di panel kiri aktif masih di panel kamar secara teoritis dan secara kategorikal kita bisa menganggap bahwa hipotesis kebertahanan makna berlaku banyaknya mengenai dalam arti kontak fisik tadi karena makna memakai dan juga mewajibkan ini bisa muncul di bentuk aktif dan pasif namun data korpus sekali lagi membuat mensah kuantitatif yang menemukan bahwa terdapat ketimpangan signifikan untuk distribusi kedua makna tersebut dalam konstruksi aktif dan pasif untuk kenakan jadi memakai itu condol muncul yang aktif sedangkan impos atau mewajibkan itu memiliki preferensi tendensi untuk muncul dominan dalam bentuk pasif slide selanjutnya akan menunjukkan asosiasi ini secara lebih intuitif melalui diagram asosiasi data ini dan sebelumnya menunjukkan adanya nuansa distribusional dari alternasi diatesis seperti yang juga telah ditunjukkan oleh kajian-kajian terkait diatesis yang melihat faktor-faktor diskus pragmatik kajian kami melihat atau memperlihatkan bahwa alternasi diatesis dapat dipengaruhi juga oleh faktor semantis dari verbanya artinya ada kesensitif alternasi diatesis dengan makna dari verbanya faktor semantik dari verba dasar dalam alternasi diatesis ini juga dikaitkan dengan preferensi semantis dari suatu verba untuk cenderung diungkapkan dalam suatu bentuk morfologis tertentu terkait diatesis verba tersebut jadi itu yang dapat kami simpulkan dari temuan ini dan tentu faktor lain mesti juga diperhatikan selain faktor semantis verba yang kami fokuskan pada penelitian ini ini diagram asosiasi yang memperjelas korelasi positif dan kuat antara makna memakai wear dan bentuk aktif mengenakan dan juga makna mewajibkan subject to untuk bentuk pasif mengenakan dari hasil analisis tadi kita mencoba menjawab dua pertanyaan ini terkait kategi untuk kenai dan kenakan kenapa bentuk yang pertama kenapa bentuk aktif mengenai terdengar jangka dalam konteks arti mewajibkan dan tidak dapat menjadi alternatif untuk mengenakan dan mengungkapkan makna tersebut kita melihat tadi bahwa uji statistik menunjukkan adanya ketiadaan pasangan bentuk dan makna mengenai dalam arti mewajibkan dan ketiadaan ini sangat signifikan secara statistik dan efeknya kuah jadi peluang untuk mengamati kemunculan bentuk mengenai dalam arti mewajibkan itu sangat kecil peluang secara alamnya oke jadi ketiadaan signifikan ini mungkin mencerminkan ketiadaan representasi bentuk mengenai dalam arti mewajibkan pada hasil kebahasaan penurut-turut bahasa Indonesia kita juga melihat kalau mengenai tadi secara dominan digunakan dalam fungsi gramatikalnya sebagai preposisi dan ketika mengenai muncul dalam fungsi perbajatinya mengenai secara kuat berasosiasi dengan arti harafiah kontaktisik di pertanyaan kedua kita menanyakan kenapa bentuk pasit dikenai dan dikenakan terdengar oke untuk saling menggantikan dalam menyampaikan makna mewajibkan data corpus menunjukkan bahwa kedua bentuk pasit ini berasosiasi positif dan signifikan dengan arti mewajibkan dan tendensi statistik ini tidak mengherankan berimplikasi mungkin dengan keberterimaan keberpasangan bentuk dan makna antara dikenai dengan arti mewajibkan dan juga dikenakan dengan arti mewajibkan selanjutnya kita akan mencoba menyandingkan temuan data corpus dengan data eksperimental khususnya elicitasi kalimat terhadap partisipan jadi partisipan kami adalah mahasiswa dan partisipan diminta membuat kalimat dengan sejumlah kata termasuk verba target yang dan kata-kata ini diberikan secara acak untuk tiap-tiap partisipan jadi partisipan tidak mengetahui kata target penelitiannya dan sekitar 100 hingga 110 orang merespon menjawab eksperimen kami dengan menghasilkan satu kalimat per kata yang diberikan oke apa tujuan eksperimen ini kami ingin mengukur realitas kognitif dari temuan corpus tadi utamanya mengukur seberapa kuat tendensi statistik yang kita temukan sebelumnya tercermin pada pengetahuan penutur terhadap perilaku semantis verba yang kita teliti terkait distribusi makna verba tersebut pada dietesis morfologis yang berbeda apakah penutur menyimpan asosiasi statistik antara bentuk dietesis morfologis untuk kenaikan dan kenakan dan makna yang dominan diungkapkan dalam bentuk meforologis tersebut untuk data eksperimental ini kami tidak mengikutkannya dalam paper LFG yang kami ulas di sini namun menjadi bagian dari makalah yang sedang disiapkan jadi kita melihat data eksperimental untuk kenaikan saat ini terlihat bahwa terdapat kesesuaian temuan dengan data korpus sebelumnya misalnya sebagian besar partisipan yang memberikan kalimat dengan dikenai yaitu 81 orang dari 97 orang yang menghasilkan kalimat menggunakan berikut pasif dikenai mereka menggunakan dikenai ini dalam arti mewajibkan impos kemudian kita juga bisa melihat bahwa sebagian besar partisipan yaitu 91 orang dari 101 orang yang menghasilkan kalimat dengan mengenai itu secara dominan menggunakan bentuk mengenai dalam fungsi gramatikalisasinya sebagai proposisi dan sekali lagi kita tidak menemukan makna mewajibkan dalam bentuk aktif mengenai jadi negatif evidence seperti di korpus jika kita fokus pada penggunaan meksikal dan mengenai uji statistik menunjukkan asosiasi yang signifikan dengan efek yang kuat ditunjukkan oleh nilai Kramer's Free asosiasi yang kuat antara bentuk dikenai dengan arti mewajibkan dan juga bentuk mengenai dengan arti kontak fisik kemudian sejumlah kesesuaian jadi kita melihat ada kesesuaian antara data corpus dan eksperimental dan kesesuaian ini mendukung salah satu gagasan kunci dalam usage-based construction grammar bahwa penutup mempelajari dan menyimpan informasi spesifik dan rinci terkait penggunaan suatu unit linguistik seperti perba dan rincian penggunaan bentuk verba tersebut terkait makna dominan yang kuat diasosiasikan dalam bentuknya sebagai verba aktif ataupun pasif jadi ini adalah apa yang disebut dengan item specific knowledge dalam construction grammar pengetahuan detail terkait bagaimana suatu bentuk kata atau verba dalam hal ini muncul secara dominan dengan makna tertentu dalam konstruksi diatesis tertentu kemudian diagram asosiasi untuk data eksperimental sebelumnya menunjukkan bahwa arti harafiah kontak fisik masih kuat berasosiasi dengan bentuk aktif mengenai layaknya yang kita temukan dikortusi makna mewajibkan impose juga berasosiasi positif dengan bentuk pasif dikenai namun asosiasi positif ini tidak begitu kuat oke kita lihat warnanya buah buah mungkin karena minimnya data kesesuaian lain yang kita lihat disini dengan data kopus sebelumnya adalah asosiasi negatif arti mewajibkan impose ini dengan bentuk aktif mengenai oke kemudian kita juga menemukan kesesuaian dan kesesuaian temuan dan juga krean data eksperimental untuk bentuk kenakan jadi kalau kita lihat misalnya semua partisipan yang menghasilkan kalimat dengan bentuk aktif mengenakan hanya menggunakan kata mengenakan ini dalam arti memakai pakaian oke sedangkan partisipan yang membuat kalimat dengan bentuk pasif dikenakan masih menunjukkan variasi makna yang diengkapkan akan tetapi tetap tanpa makna mewajibkan impose ini dominan untuk pasif dikenakan kemudian uji statistik menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi makna kenakan dalam beragam bentuk diatesis morfologisnya yang dihasilkan oleh partisipan di eksperimen ini bukanlah suatu kebetulan jadi ada asosiasi signifikan dan efek yang juga cukup kuat sekali lagi temuan ini mendukung pandangan construction grammar terkait adanya pengetahuan rinci dan spesifik dari penutur terhadap pemakaian dan preferensi semantis suatu suatu bentukan kata kompleks secara morfologis yang dalam hal ini melibatkan unsur diatesis diagram asosiasi untuk data eksperimental ini juga menunjukkan dengan sangat jelas dan berkuat alasan bahwa makna mewajibkan impose itu berasosiasi positif dan kuat dengan nutup pasif dikenakan sedangkan makna memakai wear itu berasosiasi kuat dengan aktif mengenakan karena keterbatasan waktu saya tidak akan mengulas studi serupa dengan akar kata berbeda ini yaitu verba gelarkan tapi studi ini akan terbit dalam waktu dekat dan rekaman presentasi topik ini ada di youtube yang bisa ibu bapak saksikan berikut ini adalah rangkuman dan juga proposal atau ide yang kami tawarkan dari hasil studi terkait bentuk dan makna dalam ranah konstruksi diatesis morfologis bahasa Indonesia khususnya untuk bentuk dasar kenaikan dan kenakan studi kami menunjukkan bahwa alternasi diatesis tidak selalu mempertahankan makna verbanya seperti yang diprediksi oleh meaning preserving hypothesis meskipun secara dominan kita lihat bahwa meaning preserving hypothesis ini tetap berlaku pada kasus dikenai dalam arti mewajibkan kita telah melihat bahwa bentuk pasif tidak serta merupakan transformasi dari bentuk aktif yang mungkin bersifat imaginer jadi kita melihat tadi bahwa bentuk pasif dikenai dalam arti mewajibkan itu tidak harus ada bentuk aktif dan arti mewajibkan dari kenai itu bisa langsung dibangun pada bentuk pasif D hal ini mendukung pandangan dan temuan sebelumnya pada kajian construction grammar bahwa konstruksi pasif itu memiliki batasan semantis yang khas dan berbeda dengan bentuk aktif kemudian kajian alternasi diatesis dan semantis verba dengan pendekatan linguistik korpus kuantitatif menawarkan sudut pandang baru bahwa makna tertentu dari satu verba transitif memiliki kecenderungan statistik untuk muncul pada konstruksi diatesis tertentu dari verba tersebut hal ini tendensi ini tidak diprediksi oleh meaning preserving hypothesis dan sekaligus dapat memberikan nuansa kuantitatif terhadap alternasi diatesis kecenderungan ini juga memberikan bukti awal untuk argumen mcdonald bahwa faktor semantis dapat berperan dalam pemilihan diatesis kemudian sejumlah kesesuaian temuan data korpus dan eksperimental menunjukkan bahwa penutur menyimpan dalam hasanah kognitif kebahasaannya rincian asosiasi antara suatu bentuk kata dan makna dominan yang diungkapkannya jadi ini mencerminkan adanya efek frekuensi dan juga apa yang disebut dengan item specific representation of linguistic knowledge dalam usage based construction grammar sebagai penutup sebagai penutup terkait metode linguistic corpus dapat saya sarikan bahwa linguistic corpus menggunakan bantuan komputer untuk memproses tech digital dalam jumlah besar besarnya jumlah data memungkinkan akses terhadap data kuantitatif yang bisa berasal dari hasil analisis kualitatif seperti data konkordensi yang telah kami tampilkan tadi dan diperkenalkan juga sejumlah teknik analisis kunci di linguistic corpus selain konkordensi piranti dan sumber-sumber tersebut tidak akan banyak bermanfaat tanpa disandingkan dengan rukusan masalah dan juga tujuan penelitian yang jelas dalam konteks teoritis ataupun praktis misalnya kemudian pengetahuan terhadap beragam model analisis statistik menjadi sangat penting jika ingin berkecimpung secara dalam pada linguistic corpus khususnya guna dapat menjawab pertanyaan penelitian dari sudut pandang yang berbeda akhir kata linguistic corpus yang dipandang sebagai metodologi adalah suatu cara mencapai tujuan dan bukan semata-mata tujuan akhir dari suatu penelitian bahasa dalam hal ini baik saya pikir sekian presentasi ini terima kasih atas perhatian ibu bapak dan saya mengantikan masukan dan juga pertanyaan dari ibu bapak sendiri oke sampai bertemu lagi terima kasih